Cara untuk membaca kebijakan Beliau adalah medium yang tepat untuk membaca arah kebijakan Caranya gampang Apapun yang beliau katakan, yang kejadian sebaliknya Beliau ini sangat suka simbol ya Dulu pakai baju kotak Ada masalah mahasiswa Dulu pakai baju kotak-kotak Terus kalau ingat, waktu mau nunjuk menteri Eh semua datang pakai baju putih ya, lengannya digulung Celana hitam Nah sekarang kemarin katanya pakai batik tertentu Dan batik tertentu itu katanya motifnya itu motif apa ya Parang Itu kingmaker katanya Parang, bukan Apa tuh Motif parang yang miring gini kan Ya itu artinya apa tuh Nah jadi orang tuh harus mengartikan bajunya dia gitu Padahal gak semua orang ngerti batik gitu loh Oke Dari sini aja jarinya kan gitu kan Oke tapi ini Jarinya suruh nyoblos nomor satu Betul juga Bisa juga Jangan cobos nomor satu Oke baik Terima kasih Bapak udah diselamatin mereka berdua doang Gambar kedua Teman-teman Udah diselamatin Oke gambar kedua Panji dulu Opininya seperti apa? Karena yang ini akan terlibat lebih lama di depan kita semua Ketimbang bapaknya yang lebih ada di belakang Jadi saya mesti cermat banget nih dengan apa yang saya katakan Ini 20 tahun? Iya mungkin Mungkin Panji mau mikir dulu ya Baik Kalau saya ngeliatnya ini adalah bener Ini masa depan Indonesia tuh bisa ini nanti potretnya Kalau kita gak segera bertindak ya Karena gak mungkin 2029 Orang ini Hanya puas dengan wakil presiden Mungkin akan jadi presiden Dan kalau presiden Itu dua periode Hampir 2039 Panji setuju gak? Dengar saya nih Saya cuma tahu ini adalah wajah yang akan sering jadi matri stand-up saya Selama entah berapa lama Sebenarnya Oke Ini stand-up comedian dikasih berkah ya Berkah Berkah Siapa yang nyangka 98 itu ada gerakan yang namanya PRD Siapa yang nyangka Yang dia jatuhkan itu Kemudian melahirkan Soeharto baru Dan mereka bergabung ke sana Jadi kalau kita bilang hari ini Ini akan melahirkan politik dinasti Kita dicela Kita saksikan aja ya 2049 Kalau mahasiswa disini Tetap cuma nonton-nonton gini doang Gak bergerak ke jalan Baik Wow Oke next Gambar Kalau ini Panji dulu Kurang lebihnya adalah Saya milih belia untuk jadi gubernur Bukan untuk jadi gubernur Supaya jadi batu loncatan Untuk jadi presiden Saya menolak Untuk orang Menggunakan jabatan gubernur Terutama DKI Jakarta Untuk jadi batu loncatan Karena ntar Jakartanya gak kelar-kelar Jadi Sebenarnya Jakarta kota yang kompleks Warganya aja presiden Tapi kalau misalkan Orang yang jadi gubernur Mungkin bukan cuma DKI ya Mungkin Jawa Tengah Atau Jawa Timur Atau apapun Kemudian selalu jadi batu loncatan Baiknya jangan dilanjutkan Maksudnya Kelakuan yang kayak gini tuh Jangan jadi jamak gitu Karena kasian kotanya Saya selalu bilang Indonesia memang rumah saya Tapi Jakarta tuh kamar saya Kamar tuh personal banget Dekat sekali dengan hati saya Kasian Indonesia tuh Indonesia tuh isinya kota Isinya desa Kasian Kalau misalkan Orang-orang Yang harusnya bikin kota bagus ini Selalu ninggalin kotanya Yang bikin desa bagus ini Selalu ninggalin desanya Kasian Oke baik terima kasih Masih ada gambar lagi Oke Silahkan Tanji Kosong Sami Ini adalah sebuah ironi ya Dia adalah ketua partai Dari sebuah partai Yang mengklaim partai anak muda Tetapi cara-cara yang digunakan Dalam partai itu sama sekali Tidak mencerminkan anak muda itu aja Udah lah Kalau misalkan ada orang Dia adalah ketua umum partai Dia ajak ngobrol soal orde baru Tolong-tolong cerita sama saya Saya juga gak ngerti nih orde baru Seperti itu Soalnya saya masih terlalu kecil Kalau dia bukan ketua umum partai Dia boleh ngomong kayak gitu Tapi dia Ayolah Ketua umum partai lah Kalau belum media training Gak usah jadi ketua umum partai dulu Kosong Nanya juga Nanya Tadi udah Kalau saya Urusan dia berdua dah ini Tapi abis ini pergi ke Amerika Enak ya Tugas kita jari Berlimpah Tapi orang takut ketawa Foto terakhir Silahkan Kita lihat Foto siapa ini Oke Foto terakhir silahkan Tangkepannya Saya Saya coba tarik Omongan saya lebih enak ya Beliau sebaiknya beristirahat saja Karena Kayaknya ya Gak ada yang berani juga Ngomong sama beliau Menurut saya Saya Keresahan saya terbesar adalah Kok bisa orang-orang tuh ngomong Seakan-akan mereka pikir Kita gak ngerti apa yang mereka katakan Orang selalu ngomong Penghinaan presiden Penghinaan presiden Penghinaan presiden Seakan-akan yang keluar dari mulut saya Atau Sam Atau siapapun adalah penghinaan presiden Penghinaan presiden Adalah ketika ada orang berpikir Dia adalah atasan dari presiden Yang sebenarnya dipilih sama rakyatnya Rakyatnya yang milih presiden Rakyatnya atasan Siapapun yang berpikir Dia adalah atasan dari presiden Adalah praktek dari penghinaan presiden Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih